Pak Gina, kita tadi sudah melihat dan sudah mendengar gitu apa saja fakta-fakta yang sudah terungkap dari perarekonstruksi kemarin. Menurut pengamatan Anda sampai saat ini Mas Yogo seperti apa? Ya, masih ada dugaan-dugaan apakah benar kandungan kopi tadi mengandung racun cyanida. Itu pertanyaan yang paling mendasar. Ketika ada kandungan cyanida dalam satu gelas kopi tadi, maka dugaan berikutnya adalah ada dugaan-dugaan adalah pembunuhan secara berencana. Karena tidak mungkin racun cyanida itu masuk ke dalam kopi tanpa disengaja. Karena tidak ada kandungan cyanida dalam kopi. Tidak ada, makanya itu yang menjadi fakta atau data penting ketika apa yang ditemukan dari proses forensik tadi. Makanya tadi polisi masih belum menegaskan apakah memang kandungan tadi adalah racun cyanida atau bukan. Jadi memang harus ada kepastian dulu untuk menjelaskan apakah pembunuhan ini adalah pembunuhan yang direncanakan atau kelalaian. Jadi ada dua kemungkinan yang dimunculkan proses tadi. Oke. Kelalaian atau satu lagi Pak? Dugaan adalah pembunuhan berencana. Dugaan berencana. Nah kalau misalnya memang pembunuhan berencana ini dilakukan, kira-kira motifnya seperti apa sampai harus dilakukan di tempat terbuka, di tempat umum? Nah ini yang luar biasa, yang uniknya adalah untuk pembunuhan dengan penggunaan racun biasanya digunakan di ruang privat. Artinya di rumah tangga. Biasanya melibatkan hubungan antara suami dengan istri. Dan biasanya ketika menggunakan racun adalah modus dari pelaku pembunuh perempuan terhadap pasangan paling dekatnya, yaitu suaminya. Jadi kalau perempuan itu untuk membunuh polanya biasanya meracuni dulu. Karena kalau melawan langsung dengan laki-laki, maka resikonya akan berbalik. Maka satu pola yang digunakan oleh pelaku pembunuh perempuan adalah menggunakan medium racun tadi. Jadi satu proses observasi yang saya lakukan dengan beberapa pelaku pembunuh perempuan, yaitu mereka menggunakan racun tadi untuk melemaskan calon korbannya tadi. Ketika sudah lemas, tidak berdaya baru kemudian dilakukan tindakan selanjutnya. Misalkan diikat, kemudian dibakar dengan menggunakan minyak tanah, dengan korek, kemudian terjadi proses pembunuhan itu. Dan biasanya perempuan pelaku pembunuhan tadi adalah korban akumulasi kekerasan oleh pasangan paling dekatnya. Jadi menurut pengamatan Anda, kalau bisa saya garis bawahi, pelaku diduga keras adalah perempuan? Kalau, kita lihat dulu proses interaksi sosialnya. Hubungan pelaku dengan korban pada kasus pembunuhan adalah hubungan yang saling mengenal. 75% mereka saling mengenal. Jadi untuk korban yang tidak dikenal itu sangat sedikit sekali. Jadi pelaku dan korban pasti memiliki proses interaksi sosial sebelumnya. Makanya akan dikaji siapa orang yang paling terakhir dengan korban. Akan ditelusuri ke belakang. Apakah ada permasalahan secara pribadi? Apakah ada konflik? Apakah ada perbuatan-perbuatan yang memunculkan tindakan dendam atau perasaan sakit hati dari pelaku? Oke, dan kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi di sini begitu. Mirna kemarin memang bersama dengan dua temannya yang juga sudah melakukan perarekonstruksi kemarin. Yaitu Jessica alias Siska dan juga Hani. Dan yang dikatakan di sini bahwa beberapa menit sebelum Mirna meminum, dia sempat mengatakan bahwa kopinya kok agak-agak aneh gitu. Ada kecurigaan di dalam kopi itu. Kemudian Hani mengatakan, gak apa-apa kali kopinya gitu. Kalau menurut Anda dari apa yang sudah diperarekonstruksikan kemarin? Nah, itu perlu pendalaman secara lebih intensif lagi. Bagaimana pola interaksi antara ketiga perempuan tadi. Satu korban dengan dua dugaan sebagai terserangkat tadi memang harus ditelur-telur lebih mendalam. Apakah ada pola-pola hubungan sosial lainnya atau tidak? Apakah ada proses interaksi yang saya bilang tadi tidak menguntungkan? Karena untuk kasus pelaku khusus misalkan kita duga pelaku pembunuhnya ada perempuan, maka proses sakit hati atau dendam menjadi motivasi yang melatar belakangi terjadinya kasus pembunuhan berencana tadi. Nah, untuk pelaku pembunuhan dengan gender perempuan biasanya mayoritas direncanakan dibandingkan dengan yang tidak direncanakan. Itu sudah kami teliti di beberapa lapas perempuan bagaimana perempuan melakukan tindakan pembunuhan. Ini dugaan-dugaan yang kita analisis dari kasus tadi. Karena saya banyak baca data sebenarnya. Kalau hanya satu kalimat, dua kalimat tadi masih belum bisa disimpulkan ke penjelasan secara utuh. Makanya saya harus butuh banyak informasi. Jadi baru bisa menyimpulkan kenapa Mirna menjadi sasaran target misalkan. Mengapa harus diracun? Seberapa penting atau dendamnya tadi mengapa harus dimunculkan lewat perilaku meracuni di ruang publik? Itu bahayanya sebenarnya. Biasanya racuni itu adanya di ruang privat, di rumah tangga. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai psikologi dari pembunuh kalau menggunakan racun, adakah indikasi-indikasinya gitu? Atau kita bisa melihat ciri khasnya? Seperti apa Mas Yoko? Pembunuh sebenarnya memiliki psikologi yang normal. Jadi jangan anggap semua pembunuh perilakunya tidak normal. Jadi memang kalau ada kelainan biasanya harus melalui pemeriksaan psikologi. Apakah psikopat atau sosiopat. Jadi memang harus diperhatikan proses unsur kesehatan kejiwaannya. Jadi memang ada banyak atau skisofrenik memang ada penyebab beberapa pembunuhan melibatkan kondisi kesehatan jiwa yang tidak baik. Tapi beberapa atau mayoritas sebenarnya kondisi psikologi mereka dalam kondisi yang normal gitu. Oke, dalam kondisi normal. Ini menarik sekali. Tapi kalau misalnya kita keluar dari ini semua, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa dugaan kerasnya memang teman yang memang sudah mengenal. Adakah dugaan lain gitu misalnya dari tempat lain, dugaan selain memang teman-teman dekatnya ataupun keluarga dekat? Nah alasan motivasi-motivasi ini biasanya sifatnya bersifat ekspresif atau instrumental. Kalau ekspresif itu tindakan pembunuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kenapa saya membunuh X? Karena saya dendam dengan si X. Itu namanya ekspresif. Kalau instrumental, tindakan pembunuhan, motivasi yang dilatar belakangnya tidak berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Saya bunuh si X karena saya butuh uangnya. Saya bunuh si X karena saya ikut teman. Jadi ada yang instrumental, ada yang bersifat ekspresif. Makanya kita perlu lihat lagi bagaimana pola hubungan sosialnya tadi. Apakah bersifat ekspresif, motivation, atau bersifat instrumental, motivation tadi. Memang akan terlihat alasan-alasan. Jadi kalau kriminolog itu ditanya tentang pembunuh, pelaku kejahatan, apa motivasi? Mengapa ia melakukan hal tersebut? Maka itu diperlukan satu proses wawancara mendalam. Kalau di polisi sebutnya investigasi. Kalau kami menulisnya observasi mendalam. Observasi mendalam. Nah, observasi mendalam ini apakah bisa disimpulkan begitu dari apa yang dikatakan oleh Mas Yogo kalau memang ini adalah pembunuhan berencana? Ya, makanya kemudian butuh proses pengumpulan data-data, fakta, supaya dapat menjalin seperti jalinan benang merah yang kita bisa uraikan menjadi lebih jelas kronologisnya. Apakah memang ada satu hal yang menyebabkan, misalkan dugaan-dugaan tadi, mengapa si dua perempuan ini misalkan harus melakukan tindakan tersebut? Itu yang harusnya juga diperhatikan dengan sangat baik akan ditemukan sebenarnya. Artinya harus ada pemeriksaan psikologis dari dua teman? Iya, psikologis, pemeriksaan data-data, apakah memang ada rekaman CCTV-nya, apakah cangkirnya memang ditemukan berkas jat-jat yang berbahaya. Makanya analisis tadi, analisis cangkir juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, dan terakhir kalau misalnya Anda bisa memberikan saran, apa yang perlu dilakukan polisi agar segera kasus ini bisa ditemukan tersangkainya begitu? Polisi pasti sudah melakukan tindakan yang paling baik, sudah cepat sekali merespon, kemudian melakukan tadi penyedikan sampai dengan tujuh jam. Sebenarnya polisi sudah mempunyai satu pola, tadi sudah bilang melangkah lebih baik, artinya memang sudah akan mengarahkan siapa tersangka dalam kasus ini. Jadi memang polisi akan lebih mudah mengidentifikasikan dari data-data, dari fakta-fakta, dari bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Itu akan sangat-sangat membuat polisi akan lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Makanya polisi bekerja dengan keras supaya mendapatkan bukti, barang bukti yang bisa mendukung atau menyatakan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Karena harus diperhatikan tidak boleh asal-asalan untuk menyatakan seseorang yang dijadikan sebagai seorang tersangka. Memang harus sangat hati-hati untuk memahami kasus ini. Dengan bukti yang kuat. Dengan bukti yang kuat. Baik, terima kasih banyak Mas Yogo atas informasi yang sudah diberikan. Yogo Tri Hedri Arto, Kriminolog Universitas Indonesia. Sama-sama, terima kasih.